hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya kali ini kita akan coba mengatasi Microsoft Office yang tidak bisa dihapus tidak bisa di-uninstall kenapa mas nggak bisa di-uninstall nggak tahu apa mas penyebabnya gara-gara biasanya kita mau uninstall laptop kehabisan baterai atau laptop kita gagalin gitulahan install kita gagalin penyebabnya itu jadi kayak gini ketika mau kita uninstall nggak bisa keterangannya something wrong something wrong apalah artinya nah untuk cara mengatasinya sangat mudah jadi kalau misalkan Microsoft Office tidak bisa di-uninstall kita nggak bisa nginstall Microsoft Office karena apa karena kalau misalkan sudah ada Microsoft Office jadi sistemnya akan nolak gitu akan nolak nggak bisa maka dari itu kita harus hapus atau uninstall aplikasinya sedangkan aplikasinya ini bisa di-uninstall ya maka akan kita atasi agar bisa di-uninstall terus agar kita bisa install Microsoft Office kembali seperti itu ya kayak gitu untuk caranya mudah yang yang harus harus teman-teman punya yaitu software 015c remove ya contohnya seperti ini softwarenya ya di sini ini kita hapus dulu ya nah ini 015c remove teman-teman bisa download di Google atau bisa minta langsung ke WhatsApp saya boleh Mas minta software penghapus Microsoft Office kayak gitu WhatsApp aja nggak apa-apa ya untuk cara menjalankannya ini tinggal di double-click saja nanti akan seperti ini ya teman-teman klik expense lalu checklist ya teman-teman tinggal di next next saja di proses ini tinggal next 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 tinggal next next aja ya jadi teman-teman jangan perlu khawatir kalau ada tulisan ya segini silahkan ya saja pokoknya yes next yes next jadi jangan takut salah tekan jangan takut salah pencet ya ini sering saya lakukan dan tidak akan menghapus data ini itu hanya menghapus aplikasi Microsoft Office agar kita bisa menginstall kembali karena nggak bisa tanpa kita menginstall ke yang udah ada di laptop kita nggak bisa Hai katanya peribahasa gini kalau udah ada istri di rumah jangan tambah istri yang kedua asik seperti itu ya Hai karena kalau misalkan kita nampak istri yang kedua istri yang yang pertama marah nanti piring pada pecah gitu ya maka Microsoft Office pun sama seperti ini sebenarnya bisa asalkan yang apa Microsoft Office yang udah diinstalnya itu versi lama terus kita install versi yang terbaru misalkan bisa seperti itu ini tuh nggak bisanya yang udah diinstalnya versi 2016 kita mau installnya 2016 gitu jadi nggak bisa nah ini sesuaikan dengan video ya jadi tinggal yes next yes next aja ya kalau misalkan tampilannya berbeda Mas berbeda nih tampilannya komen aja ya komentar mana Mas beda tampilannya Mas wah iya emang kadang ada yang berbeda maka dari itu YouTube menyediakan komen ya biar bisa bertanya kayak gitu ini diproses ini kurang lebih ya memakan waktu 15 menit lah ya tergantung kecepatan laptopnya juga 15 menit atau 20 menit lah ya kenapa ini terlihat cepat karena emang saya percepat gitu videonya ya tinggal di next aja nanti akan ketahuan seperti ini ada yang X ya masalahan install nggak papa nggak papa jadi teman-teman di sini tinggal close aja ya tinggal di close aja atau mau dilihat dulu boleh Hai nah tinggal di next lalu close ya Nah yang jangan sampai teman-teman lupa setelah selesai menjalankan aplikasi itu teman-teman cek lagi ya cek lagi di kontrol panel udah hilang apa masih ada enggak kalau udah hilang berarti sudah sukses teran install sudah dihapus nah teman-teman jangan langsung mic install Microsoft Office lagi ya bahaya itu bisa-bisa error lagi nah jadi teman-teman di posisi sudah an install sudah berhasil dihilang nih teman-teman wajib merestar laptopnya ya menghidupkan ulang ulang merestar laptop kembali agar apa agar sistem press lagi agar press lagi jadi si akar-akar bekas Microsoft Office biar hilang dulu biar nggak pakai jet ya jangan lupa merestar laptopnya terlebih dahulu nah ketika laptopnya sudah di restart sudah dihidupkan ulang boleh teman-teman install aplikasi di Microsoft Office kembali dijamin eh apa berhasil seperti itu ya teman-temannya oke paham ya hehehe okelah teman-teman info dan tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir menonton untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini Terima kasih ya eh untuk teman-teman yang belum sampai subscribe dulu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh